Hai setelah kita kita sudah selesai dari penjelasan tentang nama-nama kelompok alul bid'a yang disebutkan oleh sunnif rahimahullah kita sudah jelaskan sedikit terjemah dari setiap kelompok ini dan menjelaskan bagaimana ucapan bid'a mereka keyakinan mereka dalam permasalahan agama ini baik dari sifat ataupun yang lain dari perkara-perkara yang goib Hai dan insyaallah ini akan berulang Hai ia Hai dan berulangnya di akidaw sitia ini lebih jelas lagi karena akan disebutkan Hai bagaimana pertengahannya sunnah wal jamaah diantara dua kelompok iya misalnya pertingahan antara pertingahan hadis sunnah wal jamaah dalam pembahasan sifat itu antara muatila dengan musyabihah iya pembahasan tentang penamaan ahlul kabair antara diantara murjia dengan atau khawar dengan muatazilah dan selainnya insyaallah itu nanti didapati di kira atau siti yang cuman ndak dijelaskan lagi Hai apa namanya pemikirannya iya tinggal kita merujak saja gitu kemudian terakhir ini pembahasan terakhir ya ini sebentar saja ini pembahasan tentang bagaimana berniswa kepada imam dalam permasalahan fikhi permasalahan fikhi bukan permasalahan akidah ini masalah ini permasalahannya pembahasannya disini kata beliau kata rahimahullah ta'ala wakama bin nisbati ila imam in furo'u ad-din kata wai fi al-arba falayas bimadmum fainna ikhtilaaf fi furo'u rahma wal-mukhtalifun fi mahmudun atau mahmuduna ikhtilaafi him musabuna fi jihadihim waktilafuhum rahmatun wasi'ah wattifakuhum hujjatun qopi'ah iya kata beliau wa'amma bin nisbati ila imam fi furo'u ad-din ada pun penyandaran seorang pada imam iman dalam pembahasan furu'u ad-din furu'u ad-din ini furu'u ad-din ini maksudnya bukan dalam pembahasan usuluddin berarti perlu ada dua kata berarti ya namanya usuluddin namanya furu'u ad-din ini pembagian disebutkan inutimia pembagian hadisah iya dan di membaginya itu dari kalam dan orang-orang yang membagi agama menjadi dua dikatakan usuluddin furu'u ad-din iya ini semuanya pembahasannya di pembahasan usul fiqh ini tapi singgung sedikit iya sebagai bentuk fa'ilah untuk kita kata beliau wa'amma bin nisbati ila imamin ila imamin fi furo'u ad-din maksudnya penyandaran kepada imam dalam permasalahan agama iya permasalahan apa agama kata beliau katawaif al-arba' palaisa bimadmum seperti empat dari imam itu imam Abu Hanifa imam Malik imam apa lagi imam Shafi'i dan imam Ahmad iya dikatakan Al-Syafi'i Al-Maliki ini nisbah ini Hanbali Hanafi iya ini nisbah kepada empat imam ini kata beliau falaisa bimadmum bukan perkara yang dicela iya bukan perkara yang dicela artinya boleh boleh tidak dicela orang kalau dikatakan Shafi'i dan ini banyak ada para ulama seperti seperti musanib sendiri dikenal dengan apa Hanbali iya Hanbali sebahkan kepada yang di atas pemahaman Imam Ahmad dalam permasalahan fikir dalam permasalahan fikir kata beliau karena perbedaan dalam karena perselisihan itu dalam permasalahan itu dalam fikir itu rahmat iya ini ikhtilaf dikatakan ikhtilaf itu pada haikatnya itu tidak bagus iya berbeda tapi mungkin yang disinginkan disini ibn Qudamur Rahimahullah itu ikhtilaf maksudnya ijtihad iya seorang berjihad dalam suatu permasalahan dimana seorang diberikan keluasan disitu untuk berjihtihad dan dalam ijtihad ini terdapat perbedaan dalam mengambil satu dalil beristimbah dengan dalil berbeda dalam mengeluarkan hukum ini perbedaan dari apa yang diijtihadkan ini kata beliau itu rahmat itu rahmat tapi dalam permasalahan apa huruat cabang dari agama itu dalam permasalahan fikir ini datang hadisnya sebenarnya cuman hadisnya ini do'if iya bahkan disebut apa maudur kata yusuf salam ikhtilaf umma rahmat iya berbedanya umatku itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata beliau wal mukhtalifuna fihi mahmudun fi ikhtilafihim dan orang yang berselisih pada hal tersebut itu dipuji pada perselisihannya maksudnya dipuji karena apa yang dia keluarkan hukum dari satu dalil iya dalam satu permasalahan beristimbat dua ulama yang ulama satu mengeluarkan satu hukum berbeda dengan yang lainnya iya ini banyak terjadi banyak terjadi tapi kadang bagaimana mereka berbeda dalam menihat dalil tersebut dari keumumannya dari lafadnya dari banyak banyak modelnya bagaimana seorang beristimbat dalam satu dalil iya kehususannya iya muqayyid dan mutlaknya ini permasalahan apa orang yang beritihad disini jadi orang dilihat ini dikatakan orang yang seperti ini dipuji kenapa sebagaimana datang dalam hadis iya kan sebagaimana datang dalam hadis seorang yang beritihad iya kalau dia menginginkan satu hukum dia beritihad dalam hal tersebut ijtihadnya ini itu diberikan pahala salah itu pun benar kalau salah kalau salah dia dapat pahala dari sisi apa karena dia sudah beritihad ada dia sudah keluarkan kemampuannya untuk mengambil hukum dari satu dalil satu permasalahan bisa menghukumi satu permasalahan ini boleh ini tidak ini haram dan selainnya dan kalau dia benar kata nabi maka dia mendapatkan dua pahala pahala dari ijtihadnya dan pahala karena apa yang dikeluarkan itu apa yang dihukum itu adalah benar di sisi Allah s.w.t jadi ada yang tercelah di sini tidak ada yang tercelah karena sama-sama punya punya balasan punya pahala di sisi Allah s.w.t oleh karena itu dikatakan perselisi orang yang berselisi padahal tersebut adalah orang yang dipuji tapi diperseratkan bahwasannya perselisihan dalam suatu permasalahan itu bukan perselisihan dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut iya bukan bukan seorang mujtahid iya tidak sembarang semuanya kalau orang tidak ada ilmu tidak ada ilmu berjtihad ini mau benar mau salah berdosa mau benar mau salah jtihadnya berdosa tidak ada dasar ilmu iya tidak belajar tapi bisa mengambil foto untuk dirinya sendiri iya berjtihad untuk dirinya sendiri bagaimana caranya berjtihad sedangkan tidak ada ilmu dari dasar iya tidak ada ilmu agama patokan iya dari Al-Quran dan Sunnah dan seorang kalau menginginkan satu istimba dalam hadis itu tidak sekedar melihat satu dalil saja enggak iya makanya disebutkan orang yang bisa berfatwa berjtihad itu banyak syaratnya diantaranya dia harus paham dulu bagaimana pendalilan itu dari sisi am wakhos iya dari usul fikir kemudian dia tahu dia kumpulkan apa dalil-dalilnya iya bisa saja dalil ada dua dalil saling tabrakan tapi karena memiliki ilmu dalam mustalah dia tahu hadis ini do'if iya dimana hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain kalau dianggap yang satunya do'if berarti diambil hukum yang dimana do'if dalam satu dalil ini kalau dilihat sama-sama suhi ini kalau punya ilmu sama-sama suhi digabungkan ini penggabungan ini butuh lagi ilmu bagaimana merujihkan dua kalimat ini iya bagaimana merujihkan dua atau dua hadis ini yang sama-sama satunya mengatakan tidak satunya meyakannya sama-sama suhi mau keluarlah apa ijtihad disini bagaimana beri jihad disitu kalau berjihad tidak ada ilmu iya langsung dia hukumi untuk dirinya atau orang lain kalau dia benar kita berdosa kalau dia salah lebih parah lagi jadi orang yang berjihad maksudnya disini adalah orang yang dilandasi dengan ilmu tahu hukumnya tahu bagaimana beristimbah dengan dalil dari mana umum mana khusus dari sisi silafatnya dia tahu dari sisi siap kalimatnya dia tahu maksudnya apa ini bukan orang sembarang dalam hal tersebut musabuna fitihadihim nah ini maksudnya tadi dalam hadis mereka diberikan pahala dari ijtihad mereka kemudian kata beliau waktilafuhum rahmatun wasiat iya perselisian malik adalah rahmat dari Allah yang luas maksudnya seorang ketika memiliki dari satu imam ke imam yang lain beda pendapat itu adalah kemudahan untuk kita iya kemudahan untuk kita mungkin dalam satu pandangan berat berat untuk seorang melakukan hal tersebut dari pandangan yang lain mudah untuknya dan ini ada dalam misalnya didapati dari kalam ulama dengan ucapan ini itu dikatakan rahmat luas untuk kita dalam beramal dalam beramal selama hal tersebut saya katakan itu di atas dalil dan keluar dari orang-orang yang berilmu karena si Usamin disini membahas dua hal dari permasalahan tentang apa ijtima dan taklit tapi itu tidak kita bahas disini iya tidak usah kita baca disebutkan disini karena permasalahannya ini bagaimana taklit itu dan bagaimana ijtima itu iya lawan dari ijtima apa nah ikhtilaf jadi selama tidak tegak dalil jelas disini tidak ada tidak tegak Al-Quran dan Sunnah bahkan tidak ada ijma maka ikhtilaf disini diberikan perluasan iya rahmat untuk umat tapi kalau didahului oleh ijtima iya kemudian didahului oleh Al-Quran dan Sunnah maka perselesaian ini diambil dari apa yang mencocok dari Al-Quran dan Sunnah yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah dan ucapan dari kebanyakan dari para sahabat kemudian dari para sahabat ini banyak terjadi iya seperti contohnya ada yang mengatakan ini takala puasa apa puasa syawal ya iya dikatakan sampai dari ditanyakan dari puasa ini tidak sampai padanya dalil iya dikatakan apa hukum puasa 6 hari setelah Ramadan iya dikatakan ini tidak boleh tidak boleh dikatakan 6 hari iya tidak boleh penghususan 6 hari ya dikatakan seperti itu setelah Ramadan diikutkan dengan Ramadan perhatikan ini tidak sampai darinya apa dalil tentang Sunnahnya apa berpuasa setelah Ramadan dengan keutamaan yang besar di situ sekarang ada yang mengatakan boleh dengan dalil ini berkumpul dua dua apa ini dua pendapat iya pada ikatnya ini rahmat orang tidak puasa tidak ada masalah kenapa dikatakan tidak tidak disunnahkan ini menganggapan bagi orang yang belum sampai padanya dalil tapi tak kalah diketahui disampaikan ada dalilnya iya ada dalilnya menunjukkan apa iman diikuti yang berpendapat puasanya puasa 6 hari setelah Ramadan itu sunnah dari sunnah Nabi SAW tidak bisa kita katakan itu bukan sunnah lagi tapi orang yang tidak melakukan ya keluar dari dikatakan itu sunnah maka orang yang tidak melakukan tidak ada masalah cuma kalau dikatakan tidak sunnah berdimunisi dari ucapan yang pertama yang berdasarkan tentang hadis Nabi SAW jadi penting di di apa namanya diperhatikan dari sisi istilah dari ulama ini jangan istilah taklitnya disini ikut saja ikut-ikut saja apalagi dari orang yang belajar ini orang belajar perlu juga menimbang dari ilmu yang sudah sampai padanya ilmu alat ilmu-ilmu usul yang sampai padanya perlu juga menimbang ketika ada permasalahan seperti ini banyak baca buku dari perkara yang dipahami sesuai dengan kadar kemampuan yang sudah dimiliki iya ada pun Ami orang yang tidak belajar ini disebutkan di jemaah bahwasannya dia boleh taklit bahkan wajib iya harus mengambil empat madhab ini yang jadikan patokan dalam kehidupannya kalau tidak apalagi kalau itu yang disebutkan orang yang tidak belajar ada pun Ami orang yang menuntut ilmu dia berusaha dulu berusaha mencari bagaimana dia melihat ucapan yang benar iya bagaimana pendalilan si fulan imam dengan dalil ini bagaimana dalilnya fulan dengan pendapatnya kita punya ilmu sedikit kita bisa lihat dari pendalilannya seperti apa bagaimana setimbatnya ini bentuk dari orang-orang yang sudah berilmu dia tahu kemudian kata beliau ini berkaitan tentang ijma' kalau ada ijma' maka dia menjadi hujja yang jelas hujja yang pasti karena ijma' itu dianggap dari dalil juga bersama dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW diantara dalil menunjukkan bahwasannya ijma' itu adalah hujja dan itu ada dalam umat Nabi SAW kata Nabi SAW tidak akan berkumpul bersepakat umatku di atas kesesatan ya umat disini umati ya diistilahkan tidak semua umat Nabi SAW ya walaupun disini lafadnya umum dikatakan umatku semua umatku tidak artinya orang yang sudah sepakat walaupun di atas kesesatan itu dikatakan apa boleh enggak kalau dikatakan ada yang bersepakat bosannya menyembah kuburan itu boleh sepakat belum berikan la caitum umati alhamdulillah iya sepakatnya itu tidak akan berarti karena dia sepakat berarti bukan di atas kesesatan dia dikatakan seperti itu umat disini maksudnya di dalam hadis itu itu umat yang tabarin memang ada ilmunya di atas kebenaran di atas jalan di atas jalan para sahabat di atas jalan para as-salaf iya ini perlu diperhatikan jangan berdalil dengan ini ada orang sepakat para golongan kita ini begini iya dengan dalil ini umatku tidak akan sepakat tidak akan sepakat di atas kesesatan berarti ini bukan kesesatan karena kita sepakat tidak seperti itu umat disini maksudnya ahlul ilm iya dan perlu diperhatikan ijma' itu ijma' itu landasannya ada al-quran dan sunnah nampak ataupun tidak nampak ataupun tidak ia meniup sang kekala siapa malikat siapa malikat isrofil saya tanya man dalilnya tidak disebutkan dalilnya tapi sebab dinukil oleh ulama siapa kurtubi kalau tidak salah sobar atau kurtubi musim ijma' yang meniup itu isrofil malikat isrofil nanti kan tidak diketemukan dalilnya ada tapi mungkin doib tapi mungkin ijma' jadi ijma' itu tidak sekedar dalil soreh dilihat atau nas dari hadis yang soreh iya bisa juga dilihat dari istimbad iya dari mafhum istilahnya ini istimbad-istimbad banyak ada dari mafhum mafhum wafak atau mukholafah ini ada di sulfiki dilihat iya kan bahwasannya contoh dalam hadis tentang najasnya satu satu air itu tidak akan najis sampai berubah apa launuhu wato'amuhu wa rihuhu perhatikan ini hadis du'if iya du'if tapi ijma' najis air itu tidak akan najis sampai berubah tiga ini iya disebutkan bahwasannya dalilnya dari ijma' ini adalah istimbad dari hadis mafhum dari hadis iya mafhum dari hadis yang ini jadi kalau ada ijma' dan tidak didapati padanya Allah menyenesihi itu ijma' ketahui lah bahwasannya itu ijma' dibangun di atas dalil dibangun di atas dalil tidak sekedar apa kalau katakan ayo kita ijma' iya ayo kita ijma' bosannya boleh begini apalagi ijma'nya sudah jelas menyelisih dalilah itu bukan ijma' namanya kalau ijma' mungkin ijma' di atas kesesatan iya bersatu untuk menyesatkan manusia mungkin iya iya tapi kalau dikatakan dalam permasalahan agama itu ijma'nya ijma' yang dianggap ijma' yang dianggap yang berdasarkan dengan dalil al-Quran dan sunnah ini permasalahan fikir iya nanti dapat di permasalahan tentang usul fikir ini ini sekedar apa tambahan saja dan hubungannya dengan akidah disini pada hakikatnya dalam permasalahan furuk hubungannya dengan akidah ada dari permasalahan sholat puasa zakat ini dalam pengamalannya itu permasalahan fikir hukum begini tapi berkaitan tentang wujudnya ini itu permasalahan tentang keyakinan iya bagaimana wujudnya sholat wajibnya puasa wajibnya zakat iya perhatikan ini kalau berkaitan tentang wajibnya satu permasalahan fikir ini itu berkaitan tentang apa akidah keyakinan tapi kalau berkaitan tentang bagaimana apa namanya penerapan dari fikir permasalahan yang ada dalam ibadah itu permasalahan apa huru yang dimana kadang ada permasalahan iya seorang bisa hilaf disitu luas iya kalau diistilahkan sama braumasih permasalahan fikir itu perkaranya luas dikatakan al-amru wasi' iya mungkin orang dikatakan ini bukan dari sunnah dalilnya ini karena ini orang katakan ini sunnah dalilnya ini dan perkara luas insyaallah iya adapun perkara akidah itu dari turun temurun itu tidak pernah terlepas bukan dari bab ijtihad disitu tidak ada bukan dari bab ijtihad disitu diambil dari riwayat-riwayat dari para sahabat turun sampai pada imam dan sampai pada pada kita nanti permasalahan ini untuk tambah di permasalahan di kitab-kitab usul ya ini sekedar menjelaskan saja saya tidak tidak jelaskan juga apa itu dari sisi bahasa dan istilah ijtihad itu nanti insyaallah itu mendapat insyaallah nanti besok jadi selesai kita belum kita baca ya kata beliau nas'alullah ayat simana minal bid'i wal fid'na wa yuhiyyina ala al-islami wa sunnah wa yaj'alana mimman yattabi rasulallahi sallallahu sallam fil hayati wa yahshuruna wa yahshuruna fi zamratihi ba'dal mamad birahmatihi wa fadlihi amin wahada akhir maktaqat walhamdulillahi wahda wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kata beliau kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kita menjaga kami dari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari bid'a dan fitnah dan menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah dan menjadikan kita dari orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam kehidupannya dan menghidupkan kita di bersama Nabi SAW setelah kematian dengan rahmat dan keutamannya amin amin rabbal alamin dan kata beliau ini adalah akhir dari akidah yang disebutkan oleh yang dinamakan apa lumatul itiqot iya lumatul itiqot apa maknanya lumatul itiqot sudah saya jelas yang lain ada atau ada iya sesuatu yang cukup dari kehidupan maksudnya kalau kita ambil dari akidah ini itu cukup sudah tidak butuh akidah-akidah yang lain dari akidah para ahlul bid'ah cukup dari akidah para salafi yang menyelamatkan kita dari neraka yang menyelamatkan kita dari siksaan Allah SWT walhamdulillahi wahdah wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimat alhamdulillah